Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi Bapak dan Ibu para peserta webinar hari ini. Perkenalkan, saya Rizky Aprileonanda dari Telesolution Indonesia. Sebagai moderator hari ini, topik webinar kita hari ini adalah inventory management di Teleprime. Nah, hari ini tentu aja nih, saya akan ditemani oleh Syarvinda sebagai speaker yang akan menjelaskan tentang Teleprime, Telesolution, dan apa aja sih fitur-fitur di inventory management ini. Jadi, mungkin Syarvinda-nya boleh say hi dong kepada para peserta webinar hari ini. Ya, halo. Selamat pagi Bapak dan Ibu semuanya. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih telah meluangkan waktunya untuk join di webinar kita kali ini. Perkenalkan, saya Finda dari Telesolution dan saya akan bertindak sebagai speaker atau pembicara di webinar kita hari ini. Oke, baik. Terima kasih Syarvinda atas sambutannya. Selanjutnya, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Hidayat Kampai sebagai co-founder dari Auditor Indonesia. Mungkin Bapak Hidayatnya sudah join. Kalau sudah join, mungkin bisa say hi ke kita semua, Pak Hidayat. Atau masih mungkin dalam perjalanan kali ya. Paling nanti ketika ada Pak Hidayatnya, mungkin bisa kita ngobrol-ngobrol sedikit gitu ya, Bapak Hidayat. Oke, jadi saya sebelumnya ingin menyampaikan kepada seluruh peserta webinar hari ini. Jadi, kita secara casual aja. Jadi, apabila nanti ada pertanyaan, para Bapak dan Ibu bisa untuk menanyakan di kolom komentar. Nanti akan kita bantu jawab oleh rekan-rekan kita. Seperti itu. Apabila nanti ada, kita juga ada nanti sesi tanya jawab dan foto sesi di terakhir. Seperti itu. Baik, sebelumnya saya ingin menyampaikan kepada para seluruh peserta webinar hari ini, termasuk diri saya sendiri. Agar selalu menerapkan protokol kesehatan. Karena kita tahu semua, protokol COVID-19 ini sedang lagi naik-naiknya nih. Jangan lupa selalu pakai masker, menjaga jarak, dan cuci tangan, atau selalu sedia hand sanitizer. Nah, menurut Finda sendiri nih, Mbak Finda. Gimana sih dengan kondisi sekarang nih, COVID-COVID ini lagi naik-naiknya? Oke, ya mungkin seperti yang Bapak Ibu bisa lihat, mungkin ya dari berita-beritanya juga kan bisa dibilang sekarang lagi peak time banget ya. Tapi mungkin kalau misalkan dari saya pribadi, mungkin yang paling pertama banget penggunaan masker sih. Kayak gitu ya, mungkin biasanya kemarin-kemarin saya pakai satu lapis, mungkin kalau sekarang jadi pakai dua lapis gitu. Jadi lebih preventif lagi nih, kayak gitu. Oke, berarti lebih protect lagi ya nih, Finda, dari yang sebelumnya ya? Saya mau nanya dong, Finda, kalau misalkan dua lapis ini emang apa nggak engep gitu ya? Kalau dua lapis? Enggep, pasti engep lah ya, kayak gitu. Karena mungkin satu aja tuh pasti engep dong, kayak gitu. Cuman saya lebih baik mencegah daripada mau ngobati, kayak gitu. Jadi dengan menggunakan dua lapis, itu lebih aman juga kayak gitu. Oke, betul sih. Setuju banget, Finda ya. Jadi kan, apalagi kan Finda sudah punya keluarga ya, gitu. Harus ditamakan diri sendiri dan punya tentunya keluarga gitu. Jadi, memang agak pengap sedikit sih, tapi tidak apa-apa. Yang penting kitanya juga sehat ya, dan sehat selalu, Finda ya. Gitu, supaya kita bisa aktifitas kembali. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui nih, kita di Telesolution sangat menerapkan dengan protokol kesehatan. Dan kita saat ini menerapkan PPKM darurat dari pemerintah. Yang dimana semua aktivitas kita berjalan dengan virtual atau online. Seperti demo, webinar saat ini, gitu. Atau mungkin ada next-next event lainnya, atau visit klien kita akan dilakukan secara virtual. Kenapa? Karena COVID-nya sedang lumayan. Galak lagi, jadi kita sama-sama jaga kesehatan. Nah, mau nanya nih, Finda, kalau misalkan untuk kebutuhan rumah tangga nih, gitu. Selama ini, apakah Finda itu masih ke mall, atau ke pasar, atau belanja online? Itu seperti apa, Sintin, kebutuhannya? Sebenarnya sih, kalau udah dari awal corona malah ya, sebenarnya itu kalau saya pribadi udah nggak pernah lagi belanja kayak ke supermarket di mall. Jadi, sebenarnya semuanya tuh udah dilakuin secara online. Mulai dari beli kayak sayur daging, atau kebutuhan rumah tangga itu udah saya lakukan online juga sih, gitu. Jadi, udah aman lah, gitu. Udah nggak banyak kontak juga sama orang, kayak gitu. Oke, berarti jadi lebih safety, Finda, ya? Udah gitu, dan lebih gampang nggak sih? Jadi, cuma pakai handphone, terus tinggal scroll up aja, atau scroll down, tinggal dikilih, gitu, sesuai dengan kebutuhannya. Nah, tapi jangan lupa nih, Betul, tapi jangan lupa nih, Vin, kalau misalkan barangnya udah datang, jangan lupa disemprot disinfektan dulu, gitu. Jadi, biar kurirnya safety, barangnya safety, dan Finda dan keluarga tentu aja harus safety juga doang, kita harus sehat. Iya, betul. Nah, untuk selanjutnya nih, Vin, hari ini tuh kita mau ngebahas apa sih, sebelum masuk ke teleprime-nya, saya mau nanya sedikit deh tentang tele-solution-nya. Menurut Finda, tele-solution itu seperti apa sih, Vin? Oke, nah, mungkin sebelum kita masuk nih ke inti webinarnya, mungkin biarkan saya untuk sedikit memperkenalkan mengenai tele-solution. Nah, sebentar ya, saya share screen-nya dulu nih. Oke, nah, ini adalah topik dari webinar kita kali ini, yaitu inventory management teleprime. Nah, tadi saya sudah bilang, sebelum kita masuk nih ke inti dari webinarnya, izinkan saya untuk sedikit memperkenalkan tele-solution, perusahaan yang membuat software ReliPrime ini. Oke, nah, ini sedikit profil dari tele-solution-nya itu sendiri. Jadi, untuk tele-solution-nya itu sendiri sudah berdiri sejak 1986. Jadi, kurang lebih sudah 34 tahun ya berkecimpung, sampai 35 malah berkecimpung di bisnis ini. Kayak gitu. Nah, untuk produk utamanya hanya teleprime gitu. Nah, ini nggak sih produk yang lain? Nah, ini adalah salah satu komitmen dari perusahaan kami. Kayak gitu. Mungkin kalau Bapak-Ibu pernah dengar tele-RP, ini adalah produk sebelum dari teleprime. Jadi, teleprime ini seperti upgrade lah atau versi terbarunya dari versinya yang sebelumnya. Kayak gitu. Nah, selanjutnya, untuk sedikit informasi, kita kalau untuk jumlah pegawainya sendiri, itu sudah berjumlah lebih dari seribu orang dengan 450 anggota research dan development. Nah, untuk kantor pusatnya sendiri, untuk kantor pusatnya sendiri, kita ini berada di Banglor, di India. Kayak gitu. Nah, untuk kantor cabangnya sendiri, kita punya 19 di India. Dan kita juga punya 5 kantor cabang di dunia, termasuk di Jakarta. Kayak gitu. Nah, ini untuk pusat-pusat bantuannya atau customer service-nya juga. Mulai dari India sampai di Jakarta kita ada. Kayak gitu. Nah, selanjutnya, untuk pengguna. Mungkin ini yang Bapak-Ibu juga mau tahu ya. Nah, kira-kira penggunanya sudah ada berapa sih? Nah, untuk penggunanya kita sudah ada lebih dari 2 juta di 100 negara. Kayak gitu. Dan untuk penjualan, untuk sales, dan untuk mitranya, kita punya 10 ribu lebih mitra di 35 negara. Dan untuk di Indonesia-nya sendiri, kita punya 10 mitra dan akan terus bertumbuh. Nah, selanjutnya, dari profil, mungkin izinkan saya untuk menjelaskan sedikit mengenai produk desainnya dari Teli. Oke, nah, seperti yang Bapak-Ibu bisa lihat, di sini ada gambar segitiga. Nah, apa sih yang dimaksud dari gambar ini? Di sini, Teli mempunyai prinsip kalau produk kami itu merupakan produk horizontal. Maksudnya apa? Maksudnya adalah produk kami itu dapat digunakan dari unit bisnis paling kecil sampai ke unit bisnis terbesar across industri atau dapat digunakan oleh berbagai macam industri. Seperti itu. Nah, selanjutnya, software kami pun merupakan software yang terintegrasi. Maksudnya apa sih? Maksudnya adalah software kami itu tidak hanya terpatok pada satu modul. Akunting saja kah? Atau inventory saja kah? Kita semua. Jadi, mengganti akunting sampai ke kapabilitas audit itu ada di software kami. Jadi, sudah all in sebutannya. Kayak gitu. Nah, lalu selanjutnya, ke simple. Apa sih yang dimaksud dengan simple? Mungkin dimaksud dengan simple itu adalah dapat digunakan. Jadi, kalau nanti Bapak-Ibu mempergunakan software kita, Bapak-Ibu akan merasakan betapa sederhananya di software kita. Mulai dari instalasi sampai Bapak-Ibu bisa pakai itu enggak sampai 15 menit. enggak sampai 10 menit bahkan. Langsung nih dapat digunakan. Jadi, simple banget. Kayak gitu. Lalu selanjutnya, flexible. Mungkin merujuk pada yang tadi sempat saya bilang horizontal, kita itu software-nya itu adaptif banget. Jadi, mau bisnisnya itu penjualan, atau misalkan membuat pemerintahan, atau buat yayasan LSM, sampai untuk UMKM, software kita itu bisa dipakai. Nah, lalu selanjutnya diandalkan. Yang diandalkan itu adalah software kami ini bisa dibilang virus resistant. Jadi, enggak gampang kena virus. Dan karena base dari software kami adalah desktop base, atau tidak menggunakan cloud, jadi data yang Bapak-Ibu nanti buat, itu akan tetap bersimpan di komputer Ibu. Jadi, tidak akan kemana-mana. Nah, kami pun juga tidak akan tahu. Jadi, resilient. Kayak gitu. Safe. Seperti itu. Lalu, selanjutnya cepat. Yang dimaksud dengan cepat adalah, ketika Bapak-Ibu ingin mengakses sebuah fitur, atau laporannya kompleks, itu cepat banget. Jadi, tinggal pilih, tinggal enter. Jadi, enggak perlu munggu, atau loadingnya itu enggak lama. Kayak gitu. Saya cepat itu. Dan tentu saja, software kami ini direkomendasikan oleh para KPA di seluruh dunia. Oke, lalu selanjutnya, ini adalah asosiasi TELI dengan institusi akunting di seluruh dunia. Untuk yang pertama, kami sudah berasosiasi dengan Institute of Chartered Accountants di Inggris and Wales. Lalu selanjutnya, kita juga berasosiasi dengan Accountants and Auditors Associations di UAE atau di United Arab Emirates. Lalu selanjutnya, kita juga berasosiasi dengan Institute of Chartered Accountants of India. Dan kami juga ingin membangun hubungan jangka panjang yang baik dengan para auditor di Indonesia. Seperti itu. Nah, ini, tadi sudah sempat saya putar nih, sebelum kita mulai webinar, tapi izinkan saya untuk memutar sekali lagi. Ini adalah video promotional dari produk terbaru kami, itu TELI Prime. Halo, saya Bima, dan ini adalah pabrik saya. Dan saya adalah Bima dari masa depan. Ini juga pabrik saya lho. Ya ampun, tagian-tagian ini bisa dicek ulang. Hitungan cashflow benar-benar berantakan. Cashflow? Aman terkendali dong. Lagipula, saya punya seseorang yang membantu saya untuk mengecek semuanya. Aduh, saya telah pesan barang lagi. Kadang pesan terlalu banyak, kadang meletral sedikit. Saya tidak tahu harus pesan berapa supaya sesuai kebutuhan. Saya sih punya orang yang mengurus stok barang dari stok gudang saya. Urusan-urusan barang? On time terus dong. Siapa sih seseorang ini? Tali Prime. Ya, Tali Prime adalah cara praktis untuk bisa mengelola dan memahami bisnis Anda, sehingga Anda bisa fokus kepada hal yang lebih penting, pertumbuhan bisnis. Semudah itu? Ketika kamu beralih ke Tali Prime, itulah yang akan terjadi. Kamu beralih untuk mendapatkan yang lebih baik. Oke, nah itu adalah video promosional. Oke, mungkin Rizky boleh dilanjut. Oke, baik. Terima kasih, Sarpinda, udah ngejelasin nih bahwa apa sih Tali Solution itu. Berarti ternyata Tali Solution itu track record-nya atau setback terjainnya udah cukup lama ya, gitu. Dari tahun 80-an. Udah sekitar 30-an tahun nih, gitu. Perlu Bapak-Ibu ketahui dari Tali Solution itu mempunyai empat keunggulan. Yang pertama adalah simple atau kesederhanaan, lalu ada fleksibel, kecepatan, dan ketepatan. Yang dimana semua itu terangkum menjadi satu di produk kita yang terbaru namanya Tali Prime. Nah, tentu aja nih. Dari Tali Solution-nya sendiri, itu udah punya lebih dari 10 ribu dan lebih dari 10 ribu pengguna nih di seluruh dunia. Bahkan di Indonesia pun kita udah punya beberapa partner nih yang luar biasa, gitu. Jadi, udah sangat rekomen sih, gitu. Jadi, Bapak dan Ibu tidak perlu khawatir untuk memakai produk dari Tali Solution-nya ini. Seperti itu. Nah, Mbak Pinda, mungkin saya mau tanya-tanya sedikit nih, Mbak Pinda, kalau misalnya dari saya, sumpah, arkan saya mau menggunakan Tali Solution ini tuh, kayak gimana sih, Mbak Pinda atau dari rekan saya ini nggak punya background dari tentang inventory management nih, Mbak? Kira-kira bisa nggak nih, Mbak, dibantu untuk diajarin gitu atau di trainingin dulu? Oke. Tentu aja bisa dong. Jadi, itulah salah satu keunggulan Tali juga. Jadi, kalau misalkan usernya Bapak dan Ibu atau bahkan misalkan dari Bapak-Ibunya nggak punya background yang banget tentang akunting atau inventory management kayak gitu, atau misalkan pegawainya atau karyawannya Bapak-Ibu sekalian nggak ngerti, tapi tetap bisa digunakan karena seperti yang tadi udah saya jelasin juga, kita tuh simple banget tampilan software-nya gitu. Jadi, yang nggak punya background akunting itu bisa pakai dan tentu saja kalau misalnya Bapak-Ibu membeli atau mempergunakan software kita, kita akan memberikan free training gitu. Jadi, nggak usah takut bingung, waktunya kita akan pandu Bapak-Ibu gimana cara mempergunakannya, lalu kalau misalkan ada yang nggak ngerti bisa tanya sama kami dan setelah training pun itu berakhir, kami juga akan memberikan continuous support kayak gitu. Jadi, Bapak-Ibu nggak usah ragu kalau misalkan Bapak-Ibu nanti makin bertahun-tahun nggak kita respon, tetap kalau ada problem sama Bapak-Ibu yang menggunakan, kami selalu siap untuk membantu, men-support problem dari Bapak dan Ibu kayak gitu. Oke, baik. Berarti kalau nanti, berarti ada sesi training-nya gitu ya Mbak Finda ya? Ya, betul-betul. Saya nggak ada background di inventory management, nanti bisa dibantu ya. Gitu. Ya. Kalau dari teleprime-nya, ini nih Mbak, tadi kan udah banyak nih yang pakai usernya nih, 2 juta nih di seluruh dunia. Nah, itu buat Mbak Finda rekomen banget nggak sih buat misalkan seseorang tuh baru bikin perusahaan yang bergerak di bidang trading, yang punya banyak barang-barang nih. Mungkin bisa sekalian dibantu Mbak untuk inventory management-nya dari teleprime itu seperti apa sih? Oke, nah ini pertanyaannya mungkin biar langsung saya jawab sekalian ngejelasin ya, kayak gitu. Jadi, seperti juga tadi udah saya singung di awal, tele ini bisa Bapak-Ibu bergunakan mulai dari akunting sampai ke kapalitas audit termasuk juga untuk manajemen inventory-nya. Kayak gitu. Nah, untuk webinar kali ini saya akan lebih memfokuskan ke manajemen inventory, fitur-fitur, serta laporan yang ada di teleprime. Kayak gitu. Nah, mungkin kalau Bapak dan Ibu yang belum pernah mengetahui, di teleprime-nya sendiri untuk fitur-fitur inventory-nya itu ada banyak banget. Kayak gitu. dan semuanya itu sudah terintegrasi dengan sistem akunting-nya, dengan kapal batas audit-nya juga. Jadi, makanya kenapa tadi saya bisa bilang FELI itu merupakan one whole software. Jadi, mulai dari akunting, ngurusin inventory-nya juga, ngurusin untuk kapal batas audit-nya juga, mau lihat laporan-laporannya, itu kita semuanya lengkap. Kayak gitu. Nah, mungkin saya langsung masuk aja. Kayak gitu. Nah, ini untuk inventory management-nya. Nah, yang pertama, saya akan menjelaskan beberapa laporan yang ada di teleprime berserta dengan fitur-fitur yang akan membantu Bapak dan Ibu mengelola bisnisnya. Kayak gitu. Nah, untuk yang pertama, ini adalah laporan yang paling sederhana, sorry, paling basic ya, mungkin gitu, adalah ringkasan penyediaan atau stock summary. Kayak gitu. Nah, ini merupakan tampilan dari laporannya kami atau stock summary-nya. Intinya, stock summary ini akan berisi stock-stock barang yang Bapak-Ibu punya beserta kuantitas, harga, serta nilai dari stock-stock barang tersebut. Kayak gitu. Jadi, Bapak-Ibu bisa pilih periodenya juga, lalu barang-barangnya itu akan kami breakdown apa saja. Kayak gitu. Jadi, Bapak dan Ibu nggak usah takut barangnya itu miss karena akan tercatat di sistemnya kami semua. Kayak gitu. Nah, lalu Bapak dan Ibu bisa lihat di sebelah kanan, ini ada namanya F12 atau konfigurasi. Kenapa sih saya highlight? Jadi, detaili, salah satu keunikannya adalah ketika Bapak dan Ibu membuka satu fitur tertentu, contohnya seperti ringkasan penyediaan ini, ketika Ibu Bapak memilih konfigurasi atau F12, menu yang akan keluar itu akan mengikuti fitur yang sedang Bapak-Ibu akses. Jadi, kami itu untuk fitur konfigurasinya itu dinamis banget. Jadi, kalau sekarang lagi buka stock summary, konfigurasinya akan berhubungan sama stock summary-nya. Begitu pula kalau misalkan Bapak sama Ibu bukanya misalkan labar rugi deh. Kayak gitu. ketika memilih konfigurasi atau F12, menu itu akan menyocokkan dengan laporan labar rugi yang sedang Ibu akses. Kayak gitu. Nah, terus saya juga mau info nih, di Teleprime kita ngeluarin satu fitur baru sama masih di sebelah kanan kita beri namanya Save View. Apa sih Save View itu? Jadi, Save View ini kalau misalkan Bapak dan Ibu sudah mengakses satu laporan, lalu mengkonfigurasikan dengan pilihan-pilihan tertentu, lalu Bapak Ibu ingin menyimpan laporannya seperti itu. Jadi, maksudnya, misalkan ada dua user, misalkan Bapak A mau laporannya kayak gini, lalu misalkan Ibu A maunya laporannya seperti ini. Kan beda tuh. Nah, dengan menggunakan Save View, Bapak dan Ibu tetap bisa mengakses laporan itu sesuai dengan preferensi pilihan konfigurasinya. Kayak gitu. Jadi, membantu banget buat Bapak Ibu untuk melihat laporannya sesuai keinginan. Kayak gitu. Nah, lalu selanjutnya, kita di sini ada namanya metode penilaian atau valuation method. Nah, ini bisa Bapak Ibu akses nanti di menu sebelah kanan. Kayak gitu. Nah, di sini ada bermacam-macam opsi. Mulai dari Vivo sama Livo. Ini gunanya apa sih? Ini kegunaannya biasanya untuk business owner biasanya. Kayak gitu. Mereka biasanya mau tahu ya kayak gitu dari stok barang itu berdasarkan sistem first in first out atau sistem last in first out atau mungkin mau lihat dari biaya rata-rata. Nah, biasanya metode-metode ini akan membantu business owner untuk mengambil keputusan bisnis. seperti itu tanpa mengubah pembukuan. Jadi tinggal milih ini aja laporannya nanti akan kita bantu nih kita bantu hitungin gitu tapi tidak merubah semua inputan semua pembuatan info yang sudah Bapak Ibu lakukan sebelumnya. Kayak gitu. Nah, lalu selanjutnya di sini juga ada rincian laporan. Nah, rincian laporan ini juga sama pentingnya biasanya ini dipergunakan untuk para business owner kalau misalkan dia mau tahu nih, aduh stok saya nih yang mau saya jual masih ada berapa atau stok yang ada di gudang saya nih ada berapa. Nah, dengan memilih rincian laporan ini Bapak Ibu bisa menentukan kayak gitu. Mulai dari netstock sampai ke stock in hand juga sampai outstanding dari purchase order dan sales order. Jadi detail banget nih kayak gitu. jadi Bapak Ibu nggak bakalan miss juga kayak gitu. Karena dengan memfilter menggunakan ini stock-stock barangnya itu akan terinfo juga. Kayak gitu. Nah, lalu selanjutnya kita juga ada rekansan stock berdasarkan grup. Maksudnya apa sih berdasarkan grup? Nah, ini seperti yang sudah saya lingkarkan merah. Nah, di sini. Nah, ini ada yang saya lingkarkan merah juga. Jadi, salah satu keindahannya Teli adalah ketika Bapak Ibu mempunyai barang dan memanage barang itu kan pasti biasanya ada yang dimanage berdasarkan brand atau berdasarkan tipe-tipe barangnya. Nah, di Teli itu bisa di grouping. Kayak gitu. Seperti yang Bapak Ibu bisa lihat, yang pertama ini ada grup aksesoris komputer. Nah, lalu di aksesoris komputernya itu akan terinfo adanya barangnya apa aja sih? Kayak gitu. Begitu pula dengan kabel. Oh, di kabel ini ada apa aja? item-item barang saya. dan di Teli untuk penggrupan barang itu tidak kami batasi. Jadi, Bapak Ibu bisa bikin grup, dalam grup, dalam grup. Jadi, kita bilangnya itu unlimited classification atau kalsifikasi tidak berbatas. Kayak gitu. Jadi, kalau misalkan Bapak Ibu mau detail banget ngegroupinnya, itu kita tentu aja bisa di Teli. Kayak gitu. Oke, selanjutnya. Nah, tadi kan saya udah jelasin rikasan stok secara umum, kalau misalkan berdasarkan grup. Nah, kita juga bisa lihat posisi stok barangnya berdasarkan lokasi. Nah, ini juga akan membantu banget kalau misalkan Bapak dan Ibu mengelola beberapa lokasi. Kayak gitu. Nah, di laporan ini akan kelihatan semua nih Bapak dan Ibu. Nah, seperti contoh, saya bikin beberapa cabang dan di dalam cabang itu akan terinfo. ada apa aja nih barangnya. Kayak gitu, dari kuat pintas sampai nilai, itu akan kami infokan. Jadi, seperti yang saya juga udah bilang, jadi Bapak Ibu nggak usah takut, nggak bakalan miss. Kayak gitu, karena kami sudah merapikan laporannya untuk Bapak dan Ibu. Jadi, udah rapih nih, tinggal dilihat dan bisa langsung diekspor juga atau mau langsung dicetak. Itu kita bisa di Teli. Kayak gitu. Nah, selanjutnya kita di sini ada analisis penuaan atau aging analisis. Ini tuh apa sih? Ini adalah salah satu powerful report yang ada di Teli. Intinya adalah aging analisis ini akan dipergunakan untuk mengetahui sudah berapa lama setak barang Bapak dan Ibu udah digudang. Biasanya, laporan ini akan sangat membantu Bapak dan Ibu apabila barang yang Bapak dan Ibu jual itu merupakan barang yang mungkin ada batas kadar luarsanya. Kayak gitu. Atau bahkan Bapak dan Ibu hanya ingin sekedar mengetahui mengecek stok nih yang stok yang udah lama di gudang saya itu ada apa aja sih? Nah, seperti yang udah saya tandai merah. Nah, di sini Bapak dan Ibu mau saya mengetahui kalau untuk yang si laptop itu ada 60 nih. Oh, berarti yang udah di gudang saya kurang dari sebulan itu ada 20. Sedangkan yang udah 1 sampai 2 bulan di gudang saya itu udah 40. Kayak gitu. Jadi, dari laporan ini Bapak Ibu bisa tahu oh nih stok saya mau diapain ya? Mungkin mau dijual dengan harga lebih murah atau mungkin maksudnya mungkin barangnya mau dibuang kalau barangnya itu sudah merupakan barang yang perishable atau gampang hancur. Nah, Bapak Ibu bisa mengambil keputusan berdasarkan dari report ini. Kayak gitu. Nah, selain analisis penuaan atau aging, kita juga punya satu lagi namanya analisis pergerakan item atau movement analysis. Kayak gitu. Nah, bedanya kalau yang tadi itu kan kita mengetahui umur nih dari si stok barangnya. Kalau misalkan untuk pergerakan, sorry, untuk movement itu, nah, ini adalah menginfokan barang itu keluar dan barang itu masuk. Kayak gitu. seperti Bapak Ibu yang bisa lihat, saya lingkarkan merah gitu. Untuk yang Acer laptop ini, ketahuan nih, oh, barangnya yang masuk itu ada 90, nah, keluar 30. Bahkan, kalau misalkan barangnya itu Bapak Ibu taruh di cabang-cabang, kita akan menginfokin masuknya itu di cabang ada berapa, lalu keluarnya itu di cabang itu ada berapa. Jadi, detail banget nih. Begitu pula sama nih yang tabel Ethernet. Gitu. oh, yang masuk 40. Masuknya di cabang Bekasi. Kayak gitu. Oh, tapi keluarnya di cabang Bandung. Kayak gitu. Nah, ini akan kita infokan. Kayak gitu. Jadi, laporannya itu membantu banget lah. Gitu loh. Detail banget di kita. Kayak gitu. Nah, selanjutnya dari pergerakan item atau movement analysis, kita mempunyai stock query. Nah, ini juga salah satu fitur laporan yang power search juga di Tally. Kenapa saya bilang kayak gitu? Karena stock query ini sebenarnya lebih dibilang seperti ringkasan informasi mengenai stock item yang Bapak-Ibu punya. Kayak gitu. Seperti Bapak-Ibu yang bisa lihat, saya mengambil informasi mengenai Acer laptop. Nah, di sini kita akan masih tahu nih, mulai dari pembelian, penjualan, sampai lokasi dari si stock barang Acer laptop ini. kayak gitu. Jadi bisa dibilang seperti rangkuman lah ya, ringkasan informasi mengenai stock item barang yang Bapak-Ibu punya. Kayak gitu. Kita akan nginfo-in juga saldo akhir, lalu misalkan harga jualnya, kayak gitu. Terus, tadi saya bilang terakhir dibelinya, lalu misalkan terakhir dijualnya juga kapan. Kita akan memberikan informasi ini di satu fitur stock query ini. Jadi ini akan membantu banget Bapak dan Ibu juga sih, sangat membantu banget karena kayak siapa tahu yang beli, siapa yang jual, lokasi barangnya ada di mana aja, harganya berapa, detail banget. Kayak gitu. di stock query ini Bapak-Ibu juga bisa mengakses satu laporan yang kita beri nama top buyer or seller atau pihak pembeli atau pihak penjual tertinggi. Jadi ini gunanya juga untuk mengetahui dari barang yang Bapak-Ibu pilih, yang paling banyak membeli, lalu paling banyak terjual itu sama siapa. Kayak gitu. Nah, di sini Bapak-Ibu juga bisa lihat, nah, yang sudah saya tandai merah, kayak gitu, Bapak-Ibu bisa mengetahui nih, pihak pembeli tertinggi dan penjual dan dari sini kan mungkin Bapak-Ibu sebagai pelaku bisnis juga bisa mungkin mengasih diskon, kayak gitu. Atau misalkan, oh, lain kali dia kalau beli, harganya saya kasih harga spesial deh, gitu, soalnya paling banyak nih belinya, kayak gitu. Nah, lalu selanjutnya dari top buyer atau top seller ini, kita juga punya laporan item wise profit, gitu. Jadi, tadi kan saya ngasih tahunya dari jumlah aja atau stok berdasarkan lokasi. Nah, sebenarnya dari stok summary-nya itu sendiri, kita itu bisa memberikan informasi mengenai keuntungan per produk. Kayak gitu. Nah, seperti yang saya lingkarkan merah ini, di sini ada dua nih. Ada yang negatif dan ada yang tidak. Perbedaannya apa? Perbedaan adalah kalau negatif berarti stok barang yang Bapak Ibu punya ini nggak ada. Kayak gitu. Nah, ini mungkin ada yang saya jelaskan. Kenapa sih masih bisa stok itu negatif, tapi tetap bisa masuk. Kayak gitu. Nah, lalu di sini juga ada stok barang yang, sorry, keuntungan yang tidak negatif berarti stok barangnya ini ada dudang. Kayak gitu. Jadi nanti kalau Bapak Ibu masukin barang lalu udah jual-beli, nah Bapak Ibu dari ringkasan persediaan atau stok summary itu bisa langsung ngecek keuntungan per produknya. Seperti itu. Lalu, selanjutnya, kita juga ada laporan penjualan. Ini mungkin nggak kalah penting juga ya. Ini untuk ngecek laporan penjualan yang Bapak Ibu punya. Kayak gitu. Nah, enaknya juga di teli, kita akan breakdown. Jadi nggak cuman, oh ini penjualan terhadap pihak ini dengan jumlahnya sekian. Kita akan informasi ini. Yang dijual itu apa barangnya? Jumlahnya, lalu misalkan nomor voucher. Nomor voucher kalau misalkan Bapak Ibu punya penomoran sendiri juga keluar, sampai ke tanggal pembuatan invoice-nya. Jadi, detail banget ya. Kita tuh di teli serba detail. Kayak gitu. Jadi, kita akan memberikan semua informasi yang Bapak Ibu butuhkan. Kayak gitu. Di satu layar. Kayak gitu. Nah, selanjutnya, di sini kita juga ada stok negatif. Nah, ini nih yang tadi sempat saya bahas di item wise profit atau keuntungan per barang. Nah, salah satu keunggulannya teli adalah stok negatif. Maksudnya gimana? Kita, saya akan menuliskan beberapa skenario bisnis kayak gitu. terkadang beberapa pelaku bisnis itu pasti kan nginput barang nih untuk nyetok biar sinkron nih sama software-nya. Tapi kadang sering kali kita nemuin bisnis skenario dimana kita belum update stok barangnya tapi masih harus bikin invoice. Kayak gitu. Kan bisnis harus berjalan nih. Kayak gitu. Nah, inilah dimana kenapa kami di teli tidak melarang apabila stok barang itu tidak ada, tidak bisa bikin invoice. Kayak gitu. Karena kami yakin bahwa bisnis Bapak dan Ibu itu tetap nomor satu. Kayak gitu. Makanya kenapa kami menghadirkan laporan ini. Kayak gitu. Laporan ini akan menginformasikan bahwa oh, kabel VGA-nya ini ternyata minus nih 100 spesies. Kayak gitu. Dan kami juga akan memberitahu dari mana asal mulanya. Oh, ternyata asal mulanya dari laporan ini nih. Kayak gitu. 100 spesies. Nah, nanti Bapak Ibu bisa mengetahui oh, ternyata saya mesti bikin invoice terhadap pihak ini tapi saya belum update stok barangnya. Oh, makanya kenapa stok itemnya itu negatif. Kayak gitu. Atau mungkin lu salah input. Kayak gitu. Nah, di teli kami tidak akan stop proses itu tapi kami akan memberitahu ketika Bapak dan Ibu melakukan penjualan, invoice penjualan atau sorry, invoice penjualan apabila stok barangnya itu memang tidak ada kami akan memberitahukan notifikasi itu. Kayak gitu. Kami akan memberitahukan kalau oh, ini stok barangnya nggak ada. Tapi kami tidak akan melakukan pembuatan itu karena kami yakin pasti ada alasan-alasan tertentu tuh di mana stok negatif ini akan terjadi. Kayak gitu. Tapi tenang aja ketika nanti Bapak dan Ibu update sorry, update stoknya otomatis penjualan ini akan berkurang. Kayak gitu. Jadi nggak usah takut ini bakalan muncul terus ya. Enggak. kalau misalnya update nanti otomatis langsung kepotong. Kayak gitu. Nah, selanjutnya dari stok negatif atau negatif stoknya di sini nah, di sini kita ada yang namanya itu receive note kayak gitu atau cetatan penerimaan. untuk receive note-nya ini mungkin saya nggak akan jelasin banyak tapi intinya receive note ini akan Bapak dan Ibu dapatkan kalau misalkan Bapak Ibu melakukan purchase order. kayak gitu. Jadi di Tally proses dari kami adalah untuk purchase order adalah dengan membuat purchase order-nya dulu lalu ini kita ke receive note. Kayak gitu. Dan nanti dari receive note jadi purchase lalu dari purchase itu baru Bapak Ibu melakukan payment. Kayak gitu. Nah, ini adalah voucher creation-nya atau receive note creation-nya kurang lebih seperti ini. apabila Bapak dan Ibu sudah melakukan purchase order dari awal receive note ini nggak perlu dibikin lagi. Jadi yang Bapak Ibu perlu lakukan hanyalah memilih nama PT-nya aja. Nama pihaknya aja. Otomatis nih datanya ini akan langsung keluar. Kayak gitu. Nah, sama juga kalau misalkan Bapak dan Ibu melakukan delivery note. Nah, delivery note ini akan terbuat apabila Bapak dan Ibu melakukan sales order. kayak gitu. Jadi nanti step-nya dari sales order lalu Bapak Ibu ke delivery note dan dari delivery note itu Bapak Ibu ke sales invoice baru nanti ke receive atau ke invoice kwitansi. Kayak gitu. Nah, sama juga kalau misalkan Bapak Ibu sudah bikin sales order dari awal delivery note ini hanya mengikuti proses SO-nya. Kayak gitu. Jadi nggak usah ribet-ribet lagi untuk nginput. Kayak gitu. Karena datanya sudah ada sebelumnya. kayak gitu. Nah, dari receive note sama delivery note ini Bapak Ibu bisa mengakses dua laporan. Yang pertama adalah purchase bill pending atau tagian pembelian ini apabila Bapak dan Ibu sudah melakukan purchase order. Kayak gitu. Tapi untuk barangnya itu belum ada. Kayak gitu. Jadi maksudnya barangnya itu belum masuk. makanya kenapa jumlahnya itu kita minus. Kayak gitu. Nah, di sini akan keluar nih semua tagihannya yang pending untuk semua purchase bill-nya. Kayak gitu. Sama juga kalau misalkan Bapak Ibu melakukan sales order juga. Kayak gitu. Nah, di sini di sales bill pending. Nah, di sini kami akan buatkan. Kami akan beritahu barangnya sudah sampai dan diterima tapi sales invoice-nya belum dibikin. Kayak gitu. Nah, di sini lah laporan sales bill pending ini akan keluar. Jadi, untuk orang akunting-akuntingnya Bapak Ibu kalau mau ngecek saya mau tahu dong dari PO sama SO-nya saya yang pending itu ada apa saja. Tinggal aja mengakses laporan ini di purchase bill pending sama di sales bill pending. Kayak gitu. Nah, lalu selanjutnya laporannya. Nah, kita juga ada price list. Ini juga fitur yang menurut saya nggak kalah penting. Kegunaannya apa sih kegunaannya kalau misalkan Bapak dan Ibu itu punya banyak banget supplier deh contohnya dan punya banyak banget customer. Pastikan ada nih customer-nya Bapak Ibu atau suppliernya Bapak Ibu itu yang spesial yang paling sering beli nih atau paling sering jual. Kayak gitu. Saya mau dong ngasih harga spesial khusus buat dia. Nah, disinilah kegunaan price list itu. Jadi, Bapak Ibu bisa tentuin levelnya dulu misalkan level PTA atau PTB. Nah, lalu nanti Bapak Ibu bisa tentu ini. Kayak gitu. Misal, saya mau bikin price list buat si retail. Nah, bahkan barangnya itu bisa dipilih. Bisa Ibu pilih, Bapak Ibu pilih semua atau misalkan nggak deh, dia kan paling banyak sama saya beli laptop. yaudah deh, kalau buat si retail laptopnya aja yang harganya mungkin mau saya diskonkan. Kayak gitu. Nah, nanti setelah Bapak Ibu mengakses fitur ini, nah, disinilah Bapak dan Ibu bisa menentukan mulai dari diskon, lalu quantity-nya berapa nih biar si orang ini bisa dapat harga lebih murah. Kayak gitu. Nah, seperti ini juga saya bikin yang satu retail dan yang satu ini untuk wholesale. jadi nanti harganya itu berbeda. Nah, nanti ketika Bapak dan Ibu membuat invoice, itu tinggal pilih aja. Oh, harganya dia nih untuk si PTA ini mau sebagai wholesale atau sebagai harga retail. Jadi, untuk pembuatan prosesnya ini bisa banget dicocokin sama kebutuhannya Bapak dan Ibu. Dan bisa diganti. Kita di sini ada revised price. Kalau misalkan Bapak Ibu mau ganti harganya last minute, kayak gitu. Nah, itu bisa langsung dipergunakan. Kayak gitu. Nah, selanjutnya. Mbak, mohon maaf, itu ada yang recent dua orang atas nama Ibu Deddy Lohi atau Bapak Iwan. Mungkin mereka mau bertanya, Mbak. Oke. Oh, iya. Ini ada pertanyaan. Halo, selamat pagi Bapak atau Ibu Deddy dan Bapak Iwan. Halo, selamat pagi Pak, Bu. Oke, mungkin ada di sini teman-teman dari para partisipan. Ada yang ingin bertanya? Ini kebetulan ada pertanyaan nih Rizki dari Bapak Yudhistiran Mugraha. Oke, nah, selamat siang Pak Yudhistiran mungkin coba saya bantu jawab ya, ini kan ada pertanyaan apakah inventory yang tercatat ini bersifat real-time atau harus di-input. Nah, untuk inventory-nya itu kalau kita bicara dari branch itu bisa real-time. Kayak gitu, tergantung, karena kita sistem penggunaan TELI itu license-based gitu kan Pak Yudhistira. Kayak gitu. Nah, oke, ini ternyata jawabannya udah dijawab sama Pak Fikram. Jadi mungkin saya skip aja ya Pak Yudhistira ini udah apa namanya udah dijawab. Kayak gitu. Mungkin dari Bapak Ihwan yang melakukan recent, ada yang ingin ditanyakan Pak? Oke, masih belum online. Atau dari Ibu Debi Lohi? Masih belum ya. Baik, kalau gitu mungkin Mbak Finda untuk memper singkat waktu mungkin bisa dilanjutin lagi. Nanti kita ada sesi tanya-jawab juga di akhir soalnya Mbak. Oke, oke. Mungkin coba saya lanjutin dulu ya. Oke, nah selanjutnya kita di sini juga ada satu fitur yang kita beri nama stock journal atau journal stock. Nah, intinya fitur ini kegunaannya adalah untuk memindahkan stock barang dari satu ke satu yang lain. Ini berbicara kalau misalkan Bapak dan Ibu mengelola beberapa cabang lalu Bapak Ibu ingin memindahkan dari cabang yang sudah ada ke cabang yang lain. seperti contohnya ada di layar saya ini ingin memindahkan O-ring yang ada di cabang Bogor. Kayak gitu. Dan kita kan info ini oh berdasarkan lokasi di cabang Bogor ada seribu pisis. Kayak gitu. Nah, misalkan saya pindahin nih yang ada di cabang Bogor 500 saya pindahin nih ke head office sebanyak 500 jadi otomatis kan yang di cabang Bogor pasti berkurang dong kayak gitu. Nah, inilah kurang lebih jurnal stock pencetatannya seperti ini di teli. Nah, nanti ketika Bapak dan Ibu sudah memindahkan barangnya Bapak Ibu bisa ceknya itu di sini. Bisa cek di stock query yang tadi udah saya bilang juga atau Bapak dan Ibu juga bisa cek di stock summary atau di ringkasan penyediaan. Jadi, detail itu ketika Bapak dan Ibu ingin mengakses satu informasi itu tidak terpatok pada satu menu atau satu fitur saja. Kadang seperti kayak gini Bapak Ibu mau ngecek perpindahan stock journal itu bisa cek dari stock query bahkan bisa dari ringkasan penyediaan. Jadi, aksesnya banyak kayak gitu. lalu selanjutnya dari stock journal nah, ini juga ada purchase register. Ini sih kurang lebih seperti rangkuman selama satu tahun pembelian apa saja yang sudah terjadi nih di perusahaannya Bapak sama Ibu. Nah, di sini kami akan berikan bagan sorry, grafik kayak gitu. Lalu, dari Januari sampai Desember jumlahnya berapa. Nah, kalau mau tahu detail dari nominal ini gak usah ribet-ribet Bapak Ibu cuma perlu klik enter di bulannya. Kayak contoh, saya pilih bulan Januari sama bulan Desember ketika saya pilih laporan tersebut akan keluarnya seperti ini. Ya, gitu. Jadi, keluar nih, oh, detail bulan Januari, oh, ini loh detail bulan Desember. Jadi, terbreakdown transaksinya tuh pembelian tuh ada apa aja. Kayak gitu. Nah, begitu pula dari pembelian kita juga bisa penjualan tentu saja. Nah, di sini pun sama. Kalau tadi kita berbicara rangkuman dari semua pembelian, ini merupakan rangkuman dari semua penjualan selama periode yang Bapak Ibu pilih di sini. Saya pilih satu tahun, ya, standar financial year-nya orang Indonesia. Kayak gitu. Nah, bisa pilih di sini. Kayak gitu. Sama juga nih, ini kan kebetulan transaksinya cuma ada di April sama di bulan Desember. Sama. Saya tinggal pilih aja ke bulan yang saya mau, lalu tinggal saya enter. Otomatis keluar. Kayak gitu. Jadi, seperti tadi saya bilang lagi, detail ini, mengakses informasi apapun itu kita tinggal enter, dan kalau misalkan mau keluar, tinggal escape. Di kami, kami sebutnya itu drill down. Jadi, tinggal enter, balik lagi. Kalau misalkan mau keluar ke awal, tinggal escape, 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 itu udah balik lagi, pasti ke menu awal. Atau kalau mau mengakses sesuatu, tinggal enter, 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 itu udah sampai detail banget. Kayak gitu. selanjutnya, di sini juga ada namanya reorder atau pemesanan kembali. Ini adalah salah satu fitur yang saya berbadi rasa penting, kayak gitu. Apalagi kalau mengingat barang yang Bapak Ibu jual, itu adalah barang yang fast moving ya. Kayak gitu, cepat banget masuk, cepat banget keluar lagi. Kegunaannya dari laporan ini adalah Bapak Ibu bisa melakukan pemesanan kembali terhadap barang-barang yang tadi saya bilang, yang fast moving banget. Kayak gitu. Nah, di fitur ini Bapak Ibu bisa menentukan pemesanan kembali itu kuantitasnya berapa. Kayak gitu. Lalu, parameternya apa aja di sini kita sediain. Nah, lalu di sini juga akan keluar. Kalau misalkan mau melakukan pemesanan kembali, minimal dari barang itu tuh kuantitasnya tuh berapa. Nah, jadi fitur ini akan membantu Bapak dan Ibu banget kalau misalkan barangnya ini perlu dipesan secara cepat. Jadi, nggak usah nentuin lagi dari awal tinggal. Oh, kalau saya mau pesan barang ini kayak APC ini berarti 180, kayak gitu. Minimal pesanan saya 125. Kayak gitu. Nah, kalau saya ke screen yang selanjutnya, nah, di sinilah akan ketahuan. Kayak gitu. Dari closing stock-nya sampai tersedia bersih tuh maksudnya yang net stock ya. Kayak gitu. Nah, lalu kalau misalkan mau dipesan kembali, lalu jumlah minimal pemesanannya itu ada berapa. Kayak gitu. Jadi, laporan ini menurut saya crucial banget ya untuk Bapak dan Ibu kalau misalkan barangnya itu banyak dan rata-rata pada fast moving daripada harus input satu-satu. Kayak gitu. Nah, fitur reorder ini bisa dipergunakan. Kayak gitu. Nah, selanjutnya kita di sini sudah sampai ke slide terakhir. Kayak gitu. Nah, kita di sini punya satu fitur juga namanya stock fisik atau physical stock tapi biasanya orang Indonesia itu kenalnya stock op-6. Kayak gitu. Jadi, ini kegunaannya adalah kalau misalkan sudah biasanya sih ini kalau kita bicaranya akhir tahun ya biasanya ya Bapak Ibu mau stock-nya. Kayak gitu. Nah, seperti yang saya contohkan di sini gitu. Nah, di sini saya mau stock op-6 si Logitech wireless keyboard. Kayak gitu. Nah, di sini akan saya breakdown. Oh, ternyata stock op-6 saya 25-25. Nah, tinggal dicatat aja di sini. Yang di cabang Bekasi 25 dan di cabang Bogor 25. Nah, nanti ketika Bapak dan Ibu nge-save atau menyimpan stock fisik ini otomatis nanti stock yang di summary-nya itu akan berubah. Kayak gitu. Mengikuti dari stock fisiknya ini. Seperti itu. Nah, jadi ini adalah kurang lebih beberapa laporan dan fitur berkaitan dengan manajemen inventory yang ada di TELI. Sebenarnya ada banyak banget nih. Mungkin kalau misalkan saya jelasin semua mungkin kita kira-kira baru selesai asar kali ya saking banyaknya kayak gitu. Tapi itu adalah highlight atau beberapa fitur laporan yang penting gitu dan berguna banget untuk manajemen inventory-nya Bapak sama Ibu. Seperti itu kira-kira. Terima kasih Syafin sudah menjelaskan tentang kita semua tentang fitur-fitur TELI Prime khususnya untuk inventory manajemen yang berkaitan dengan topik webinar kita hari ini. Mungkin sedikit saya review kembali kepada Bapak dan Ibu bahwa kita di TELI Prime itu dapat untuk melihat atau meningkatkan bisnis dengan cara ringkasan penyediaan lalu ada keuntungan perbarang atau peritem Bapak dan Ibu lalu ada laporan penjualan tertinggi atau laporan penjualan pembeli tertingginya atau yang tadi sudah dijelasin Mbak Finda seperti top buyer atau top seller lalu ada analisa pergerakan barang dan analisa usia barang lalu selanjutnya setiap barang Bapak Ibu itu bisa dicek lokasi keberadaannya apabila Bapak dan Ibu memiliki lebih dari dua warehouse atau dua toko itu bisa dicek lalu ada ringkasan barang berdasarkan pengelompokan atau groupingnya lalu selanjutnya ada metode penilaian dari suatu barang itu lalu ada permintaan barang atau kita sebutnya purchase order lalu ada stok fisik yang sudah dijelaskan terakhir atau dari stok off name bisa dibilang kita bilang stok off name atau stok akhir selanjutnya ada stok negatif yang tadi sudah dijelaskan sedikit bahwa misalkan stoknya itu berkurang tapi tidak mengurangi dari data realnya seperti itu sampai bisa melihat nih pesanan barang seperti delivery note seperti itu nah Mbak Finda kira-kira nih dari banyak banget fitur yang udah dijelasin itu tadi kira-kira benefitnya apa aja sih Mbak Finda kalau misalkan saya mau beli ini benefitnya dari teleprime apakah itu dapat semua fitur-fitur yang tadi Mbak jelasin atau memang saya cuman dapat beberapa aja gitu Mbak oke nah kalau kalau misalkan untuk utung tentu aja kalau misalkan Bapak dan Ibu beli software-nya kita itu semuanya udah dapet tadi yang udah saya sempat pinggung juga di awal kita tuh semuanya all-in dari ya akunding sampai ke management inventory jadi di satu software tuh udah ada semua jadi gak usah milih-milih modul kita kasih semua tinggal ngikutin aja nih kebutuhan bisnisnya Bapak Ibu misalkan ada yang mau diaktifkan fiturnya atau misalkan fiturnya mau dimatikan itu bisa tidak ada perubahan dari segi harga dari fungsionalitas tetap semuanya untuk Bapak dan Ibu jadi software kita itu yang beradaptasi mengikuti kebutuhan bisnis Bapak sama Ibu kayak gitu oke kalau misalkan tadi Mbak Finda berbicara harga nih kira-kira harganya gimana nih Mbak Finda karena fiturnya banyak banget nih harganya tuh gimana nih Mbak dari telepon oke nah tadi udah temen jinggung harga mungkin saya share juga untuk harganya dari teleprime itu sendiri nah untuk harganya kita punya dua user ada yang single dan ada multi dan dari usernya itu sendiri kita bisa secara permanen atau berlangganan tahunan kayak gitu saya jelasin yang berlangganan tahunan dulu Wali ya kayak gitu nah untuk yang multi user kita untuk perlangganan setahun itu di 8.190.000 lalu untuk yang single user itu kita di 2.700.000 jadi sebenarnya sih kalau dipikir-pikir 2.700.000 kita bagi 12 mungkin kurang dari 250.000 ya berlaki per bulan jadi per bulan 200.000 betul all in semua fitur dapet kita kasih free training juga dan after sale support juga kayak gitu jadi menarik banget ya kayak gitu dengan harga segitu kayak gitu nah kalau misalnya kita bicara yang permanen untuk yang multi usernya sendiri kita itu di 27 juta untuk multi user ini tidak berbatas ya usernya jadi mau usernya 15, 20 itu udah all in semua kayak gitu sedangkan kalau untuk yang single user itu kita di 9 juta rupiah kayak gitu jadi affordable lah ya dengan semua modul yang udah didapet udah bisa akses langsung juga kayak gitu datanya juga safe juga di komputernya bapak sama ibu kayak gitu jadi menarik banget kayak gitu oke mbak kira-kira kalau misalkan bapak dan ibu ini misalkan ada yang mau beli ini mbak gitu benefitnya selain dapat lisensi ini tuh apalagi sih mbak oke nah selain dapat lisensinya itu mungkin saya jelasin satu skema lagi kalau misalkan bapak ibu gak mau beli ini tapi misalkan mau nawarin telepline-nya ke rekan-rekan bapak ibu nah disini kita juga ada kemitraan atau partnership dengan dua skema kayak gitu kita bisa partnership secara referral jadi kalau misalnya bapak ibu menawarkan ke yang lain itu akan mendapatkan komisi 5% dari semua lanset yang bapak ibu tawarkan kayak gitu dan kita juga ada namanya reseller atau telepartner kalau ini akan mendapatkan komisi 25% dari semua jenis jadi kita dua nih mau dicoba pilih beli pakai sendiri atau kita mau nawarin aja deh ke orang lain lumayan kan nih dapat komisi kayak gitu bagian pagi pandemi ini kan pasti butuh kemajukan betul kalau misalkan saya punya perusahaan tapi saya nggak ngerti tentang inventory tapi saya mau pakai tele itu dapat pelatihan atau saya boleh coba dulu produknya salah satu enaknya di tele kalau misalkan bapak dan ibu pasti kan nggak mungkin saya tiba-tiba langsung beli ngeluarin 2 juta kan duit juga nih nah di tele kita itu bisa free trial selama 30 hari jadi selama 30 hari itu bapak dan ibu akan kita berikan akses full feature bisa coba-coba dulu explore software-nya kita jadi kalau misalkan udah oke beli nah udah udah tahu nih kayak gitu jadi kita nggak kita nggak ngejebak lah sebutannya gitu karena bapak ibu bisa explore dulu software-nya kita kayak gimana nah oke berarti dapat free training selama 30 hari mbak ya yang tadi mbak iya betul-betul dapat free training selama 30 hari berarti kalau misalkan saya sudah free training mbak terus nanti saya ada keputusan mau beli nih nah itu data yang kemarin itu saya input dari nol lagi atau memang itu bisa dilanjutin mbak oh datanya tentu aja bisa dilanjutin jadi ketika nanti bapak dan ibu beli kayak gitu saya cuma perlu ngaktifin lisensinya aja itu datanya tetap ada tenang aja jadi nggak perlu bikin lagi dari nol tinggal ngelanjutin aja datanya kayak gitu oke kalau untuk keamanan datanya gimana nih mbak karena kan memang ya perusahaan itu kan pasti punya rahasia sendiri atau rahasia dapur lah kita bilangnya gitu loh mbak nah kita pengen pakai tapi biar orang lebih retail itu nggak tahu gitu mbak itu bisa nggak mbak nah kalau untuk keamanan data itu kita aman banget ya tadi yang sempat saya bilang juga karena kita base-nya itu desktop jadi semua data itu sebenarnya ada di komputernya bapak ibu tetapi kalau misalkan bapak ibu punya user-user yang lain itu kan tetap bisa akses tapi tenang aja nanti kita itu nanti user-usernya itu bisa diatur hak aksesnya seperti apa jadi mungkin ada yang bisa semua atau hanya ada yang bisa beberapa situr saja kayak gitu aman kok oke berarti datanya cukup aman ya mbak ya kayak bank mungkin encrypt ya jadi bisa dibangin ya tergantung semua berdasarkan dari usernya gitu ya mbak ya jadi cuma si usernya aja yang bisa tahu nih data-data apa aja oke mungkin ada satu pertanyaan nih mbak dari bapak atau ibu Eko Sanova beliau nanya server-nya itu ditaruh di mana apakah ada di tempat perusahaan untuk jual putusnya mbak atau yang permanen ya oke kalau untuk untuk server-nya sendiri sih itu tergantung ya bapak sebenarnya kayak gitu kalau untuk kasus-kasus kliennya kami sih biasanya ada di kantor sih kayak gitu kita sih gak menyediakan ya jadi bapak ibu sediain sendiri sih untuk server-nya kayak gitu oke baik kalau untuk kemitraannya sendiri nih mbak kira-kira dari tele kan kurang lebih tadi ada 10 ya itu apakah kita ke depannya akan di expand terus atau memang kita mengisi nih mbak gitu mensortir banget gitu dari partner kita akan expand terus sih gitu jadi kalau misalkan bapak dan ibu berminat untuk jadi partner-nya kita itu nah ini sekalian saya sharing aja karena ada yang nanya juga kayak gitu nah ini adalah kontaknya kami nah ini untuk kontak tele-solution sendiri saya dan tim saya yang ada di Indonesia kita menghubungi ke sini nah untuk partnership itu bisa menghubungi ke master partner-nya kita di Mete Patrakom Infotech kayak gitu jadi kita akan terus expand kalau kita nggak menutup kemungkinan akan terus nambah bahkan memang kami niatnya ingin nambah terus kayak gitu jadi kalau bisa punya ratusan mungkin partner di seluruh Indonesia kayak gitu oke berarti itu kontaknya kalau misalkan bapak dan ibu ada yang berminat nih membeli tele atau jadi bergabung nih gitu jadi partner-nya tele itu bisa menghubungi ke situ ya mbak ya ke tele-solution Indonesia atau ke Matrakom Infotech ya ya betul oke mungkin dari sini kita coba ini deh mbak kita buka sesi tanya-jawab nih karena dari tadi udah banyak beberapa yang banyak-banyak yang menjawab ya kita buka sesi tanya-jawabnya deh mungkin dari bapak ibu boleh sesi tanya-jawab kita bantu buka sekitar 10 menit dulu kali mbak ya gitu kita coba boleh-boleh saya tunggu mungkin 15 kali ya kayak gitu masih 15 juga sih kebetulan boleh nah ini kebetulan ada yang nanya apakah aplikasi ini bisa digunakan untuk operasi yang multiusaha misal antara sipan pinjam dengan retail toko supermarket oke nah selamat siang Pak Muhammad Nugurha mungkin saya coba bantu jawab di sini ya kayak gitu sebenarnya untuk operasi multiusaha sipan pinjam sebenarnya bisa saja seperti yang tadi saya bilang kayak gitu cuman memang balik lagi saya kita harus lihat dulu dari skema bisnisnya kayak gitu tapi memungkinkan itu memungkinkan saja Pak Nugurha seperti itu dan untuk retail toko supermarket berarti kita bicara POS ya berarti ya untuk POS sendiri kita punya fitonya di Teli kayak gitu semoga membantu ya Pak jawaban saya terima kasih oke baik mungkin bisa saya ulang sedikit kali ya mbak jika bapak dan ibu nih kira-kira ada yang tertarik nih memiliki rekan yang ingin bekerja sama nih dengan Teli atau partnershipnya itu bisa menghubungi di nomor 0801 9629508 atau email kami nih di info.teliindo at telisolution.com dan bisa juga nih kunjungin website kita di www.telisolution.com nah oke untuk selanjutnya nih mbak Vinda nih sambil kita menunggu para ada pertanyaan nih saya mau nanya sedikit nih mbak gitu mbak dari teleprime nya nah kira-kira nih mbak kalau misalkan saya udah pake tele ini tadi kan saya gak terlalu familiar ya tentang inventory management nah kalau misalkan saya ada trouble itu itu gimana nih mbak saya apakah saya harus dateng ke kantor mbak Vinda atau kita bisa mbak telpon aja mbak oke kalau misalnya untuk trouble tentu aja mungkin yang pertama saya akan misalnya kita telpon dulu sih ya saya akan tanya problemnya apa dan biasanya kita akan solve problemnya pertama dengan remote terlebih dahulu sih jadi mungkin bisa lewat anides atau lewat team viewer kayak gitu nah kalau memang ternyata tidak bisa diakomodir dengan remote biasanya saya atau tim saya itu akan berkunjung mengatoknya bapak dan ibu jadi seperti yang saya bilang ya jangan takut gitu kita supportnya itu lifetime kayak gitu oke berarti benefitnya tadi selain ada free training atau free trial dari 30 hari itu ada after salesnya juga ngebantu mbak ya kalau ada trouble tinggal dihubungin aja gitu ya mbak ya ya oke gitu berarti kalau kayaknya kalau untuk dateng ke kantor agak susah gitu ya mbak ya karena kalau sekarang mungkin lagi PKM juga kayak gitu mungkin better pack ini ya kita virtual aja ya pakai virtual betul-betul pakai anides ya sempat mbak Finda mention anides atau team viewer ya anides team viewer kayak gitu baik mungkin ada pertanyaan lagi bapak ibu seputar tema webinar kita hari ini mentoring management mungkin tadi saya mau coba ngeclearing tadi ada yang tanya masalah server ditaruh di mana nah untuk servernya sendiri Pak Eko Sanova itu ditaruhnya di perusahaan kok kayak gitu jadi nanti bapak akan menyediakan satu komputer server nanti lisensinya akan kita install di situ datanya akan ada di situ kayak gitu jadi nanti rekan-rekannya bapak itu tinggal mengakses data di komputer server itu tapi ini kita berbicara apabila bapak dan ibu menggunakan multi user ya kayak gitu tapi kalau misalkan menggunakan single user saya rasa sih gak boleh selalu di server sih tinggal di salah satu komputer akunting atau finance-nya aja bisa langsung dipakai di situ dan kita gak menyediakan untuk server sih jadi harus dari perusahaannya bapak Eko sendiri yang menyiapin servernya seperti itu oke kalau perbedaannya multi user atau single user itu apa sih Pak? oke kalau perbedaannya kalau single ya sesuai namanya single jadi hanya bisa di install di satu komputer jadi misalkan berbicara komputer saya ya bisa di installnya di komputer saya dan hanya saya nih yang bisa akses full dan akan mendapatkan remote access user satu kayak gitu jadi remote itu kalau misalkan saya mau akses dari jarak jauh ya saya hanya dapat satu user saja kayak gitu nah bedanya kalau sama multi itu bisa banyak banget jadi di install di satu komputer di satu server lalu nanti user-users yang lain itu hanya tinggal mengakses license tersebut kayak gitu jadi bisa banyak banget kayak gitu dan enaknya juga kalau pakai multi itu kita dapat user untuk akses remote itu sepuluh kayak gitu jadi cukup banget lah kayak gitu gitu oke juga ya Mbak ya Pak dari produk Eppeli ini ya iya betul oke mungkin saya mau informasikan juga nih kepada Bapak dan Ibu paserta hari ini nih apabila Bapak dan Ibu tertarik nih ingin menggunakan Peli atau punya rekannya dan mendapatkan komisi yang tadi sudah dibantu jelaskan oleh Mbak Pinda mungkin Bapak dan Ibu bisa lihat di kolom komentarnya di kolom chatnya maksud saya itu ada linknya sebagian sebagai juga itu adalah feedback form yang dimana itu akan jadi bahan evolusi kita gitu apabila nanti kita mengadakan webinar lagi supaya lebih baik lagi dari yang saat ini seperti itu mungkin mohon diluangkan waktunya Bapak dan Ibu untuk menyisi feedback form tersebut jadi nanti akan kita bantu arahkan atau hubungi seperti apa nih apabila ada pertanyaan yang sekiranya kurang jelas kurang clear yang kita sudah dibantu dihasilkan nanti akan kita lebih lanjut ke dalam yang seperti itu karena kan memang waktu kita juga gak terlalu banyak ya Mbak Pinda iya 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 apabila nanti Bapak dan Ibu mau coba free trial itu juga sudah dibantu linknya dan jangan lupa untuk mengisi absensi untuk auditor Indonesia ini tadi Bapak Hidayat sudah membantu oke mungkin ada pertanyaan lagi Mbak Pinda dari kolomnya sementara belum ada belum ada sih udah tadi udah dijawab juga sama Pak Fikram juga tadi kita dibantu juga kayak gitu nah mungkin kita sambil nunggu aja kali ya beberapa menit lagi mungkin dari Bapak dan Ibu nah kalian mungkin saya juga mention mungkin kan saya ngejelasin mungkin gak semua kayak gitu jadi kalau misalkan Bapak dan Ibu mau tahu juga kayak gitu nah ini saya akan share kontak personnya dari saya sebagai Telesolutions di Indonesia yang langsung principal atau bisa ke master patternnya kita jadi nanti Bapak Ibu bisa tanya-tanya di sisi website-nya kita di www.telesolutions.com disitu Bapak Ibu bisa register buat coba gratis yang 30 hari kayak gitu atau misalkan mau mungkin mau meeting sama kita kayak gitu mau dijelasin kayak gitu nah itu bisa kontak ke kami atau ke PT Matrakom Inhotep kayak gitu mungkin kita tunggu sekitar sampai jam 11.10 kali ya Mbak Kinda ya boleh boleh ini nanti kalau misalkan ada pertanyaan mungkin bisa di itu oh iya Mbak tadi ada yang nanya nih Mbak ini videonya di record nggak ya jadi kalau videonya di record nanti saya akan share juga PPT Materinya dalam bentuk PDF ke Pak Hidayat jadi nanti Pak Hidayat akan share ke Bapak sama Ibu semua kayak gitu nanti untuk videonya ini saya juga akan share Pak Hidayat dalam bentuk link jadi nanti Bapak Ibu juga bisa download juga videonya ini tadi ada pertanyaan dari Bapak atau Ibu Jani pribadi kalau boleh setelah Zoominar ini dapat diberikan link recordingnya agar dapat dilihat lagi materinya terima kasih baik Bapak Ibu nanti saya akan informakan ke Pak Hidayat materi serta recording dari videonya jadi Bapak Ibu bisa nonton dan pelajari lagi oke baik berarti nanti dapat ini juga ya Mbak Finda dari Pak Hidayat nanti akan saya share nanti beliau bisa share ke Bapak Ibu juga baik kalau dari pertanyaannya mungkin kalau dari saya sudah cukup lumayan banyak dari produk dari Teleprime itu lengkap banget jadi dengan harga tersebut itu bisa dapat dapat benefit yang luar biasa gitu ya Mbak betul kita tunggu sekitar 5 menit lagi boleh kita tunggu mungkin Bapak Ibu masih mau ditanya lagi kita tunggu juga dan tadi mungkin saya juga boleh bantu ingetin ya boleh sekalian diisi formnya karena itu juga bersifat sebagai alat verifica absen supaya Bapak Ibu sudah dapat sertifikat juga bisa akses oke baik halo selamat siang Pak Hidayat ya Mas Rizky selamat siang Pak Hidayat oh iya Bapak Ibu semua saya lagi proses absensi beberapa yang sudah di absen sudah muncul di akun masing-masing sertifikatnya sekarang kita auditor Indonesia mau cepat artinya begini jadi selesai acara harusnya sertifikat sudah dapat masing-masing makanya kemarin Bapak Ibu yang melakukan registrasi di sistem otomatis sudah ada dan Bapak Ibu yang langsung ikut di acara tapi tidak melakukan registrasi di sistem auditor Indonesia mungkin tidak dapat sertifikat ya Bapak Ibu jadi ke depan itu semuanya harus lewat sistem dulu disini saya lagi melihat nama-nama masing-masing lagi melakukan absensi untuk langsung contoh Pak Yudis tadi bertanya Pak Yudis kalau lihat di sistem auditor Indonesia pasti sudah muncul sertifikatnya kemudian ada beberapa sudah di absen itu yang link yang diberikan sama tim Teli tadi tim kita itu untuk verifikasi karena ada beberapa zoom itu namanya nggak ada jadi kita nggak tahu ini siapa jadi nanti yang belum sempat di absen nanti di daftar yang tadi di share tolong diisi ke depan acara selesai Bapak Ibu langsung sudah dapat sertifikat jadi tidak perlu nunggu lama mungkin itu mas Rizky tambahan dari dan kita sampai Desember masih banyak acara yang lain bersama Teli Bapak Ibu jadi antengin aja auditor ORID sharing-sharing berkaitan dengan trik-trik dan segala macam jadi Bapak Ibu antengin aja di auditor ORID yang belum punya account dibikin accountnya yang sudah punya account jangan lupa user dan passwordnya semua ada di sana nanti materi yang di share dari Mbak Sarfinda juga akan saya upload di sana di library terus kemudian video nanti saya masukin ke youtube channel-nya kita supaya besok gampang kalau mau lihat lagi karena juga berbagai acara kita ada di sana semua mungkin itu kalau Bapak Ibu ingin bertanya silakan Bapak Ibu mungkin ingin mendapatkan income tambahan mungkin mau menjadi partner TELI karena TELI membuka seluas-luasnya terutama yang punya kantor sekarang di sini Mbak Sarfinda banyak yang dari konsultan juga mungkin menjadi partner mungkin bisa menghubungi nomor di bawah ini kebetulan auditor Indonesia ini official partner dari TELI tapi yang nanya biasanya yang nanya ke auditor Indonesia langsung dia yang pergi Mbak Sarfinda aja auditor Indonesia belum ada auditor Indonesia belum ada timnya belum ada tim yang untuk menghandle untuk teknikal mungkin ke depan kita bisa bantu support kemudian itu dari kita semuanya sudah ada di sistem di auditor ID jadi Bapak Ibu untuk yang sudah melakukan registrasi dan ikut dan absen tinggal dilihat aja di accountnya masing-masing mungkin itu Mbak Binda terima kasih Pak Hidayat saya juga mau ingetin lagi nih kepada Bapak dan Ibu peserta webinar hari ini apabila Bapak dan Ibu nanti ingin melihat dari produk TELI-nya atau tadi yang sudah dimensin sedikit oleh Bapak Hidayat apabila memiliki rekan atau teman-teman yang ingin menjadi referral itu bisa mendapatkan income tambahan dengan cara itu mengisi link form di bawah ini yang dimana itu tergabung langsung dari feedback form untuk bahan evaluasi kita untuk next webinar kita nanti sampai Desember tadi seperti Pak Hidayat yang mengatakan kita masih panjang masih banyak banget betul tenang aja kita masih ada sampai tahun depan jadi setahun ini ini kan udah webinar kita yang ketiga berarti masih ada sembilan lagi sembilan bulan lagi tenang aja kayak gitu sebab Bapak Ibu nggak bosen-bosen ya sama saya dan sama Mas Rizky juga kayak gitu ini berarti yang udah ketiga ini Mbak ya kalau yang kemarin kita ini ya tentang auditor ya betul kita bahas fitur audit yang ada di TELI kayak gitu kalau yang pertama itu tentang ini ya Mbak ya tentang trading ya Mbak kalau yang pertama itu lebih ke ini aja mungkin pengenalan aja kali ya general general introduction aja nih TELI Prime itu apa aja sih kayak gitu jadi nanti kita tiap bulan akan fokus pada fitur-fitur tertentu yang ada di TELI jadi Bapak Ibu juga bisa lebih paham lagi nih kayak gitu sama fitur-fitur yang ada di softwarenya kita oh iya Bapak Ibu juga jangan lupa TELI ini salah satu software yang punya shortcut jadi nggak perlu kalau Bapak Ibu nggak punya nggak hobi main menggunakan mouse hobinya kontrol A kontrol B kontrol C satu dua tiga TELI punya fitur itu dan itu keunggulan TELI dari software yang lain terus Bapak Ibu yang mungkin perguruan tinggi yang belum punya software di lab counting gitu ya kan TELI juga membuka kerjasama untuk mendukung pendidikan dimana di negara asalnya dan sekitarnya sudah pakai itu untuk perguruan tinggi jadi mungkin juga bisa nanti calling-calling ke Mbak Sarfinda bagaimana sih prosesnya gitu bagaimanapun TELI kan sudah termasuk software yang worldwide ya jadi jadi ini yang perlu kita bisa mungkin pakai gitu jadi anak-anak kita juga bisa mempunyai kompetensi yang cukup gitu untuk sebagai pengguna software yang sudah dipakai di berbagai negara nah ini untuk Bapak Ibu mungkin kalau ada yang dari kampus ini bisa menjadi alternatif juga sebagai software yang digunakan di lab counting mungkin gitu untuk mengajakkan laporan keuangan yang tadi sekali lagi TELI ini software yang punya apa ya shortcut itu yang kalau saya senangnya lihat itu shortcut gitu jadi lebih cepat control O control O ya kita kita punya banyak banget shortcut sih dari keyboard gitu untuk segala macam itu kita pakai shortcut bisa banget jadi nggak usah ngapalin ngashortcut aja ya jadi kalau udah biasa pakai udah tinggal diapalin Mbak ini pasti lihat yang mana yang ditemin aja ini pasti uruf depan yang ditemin itu pasti kontrolin nanti juga akan kita bantu training sih Pak gitu jadi kan akan kita bantu ajarin gitu sampai ngerti terus TELI ini selama Bapak Ibu pakai dia full support Bapak Ibu jadi tenang saja orangnya ramah-ramah kenapa kita karena auditor Indonesia pakai jadi ini sebagai pengalaman mungkin suatu saat mungkin TELI bisa lah mengundang dalam acara webinar berikutnya tentang story yang pengguna mungkin dari India atau dari negara lain mungkin untuk sharing kenapa sih pakai pakai TELI gitu ya kan nanti itu mungkin bisa gitu secara langsung kita ajak ngobrol di sini di acara TELI dan auditor Indonesia oke mungkin Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan atau Mbak Finda di kolom komentar mungkin ada yang bertanya gak ada sih ya Mas SISKI sudah gak ada lagi sih semuanya semuanya terjawab semua ya oh ini ada yang ada yang raise hand oke boleh sebentar saya bantu oke dari Bapak Jimianto ya saya bantu untuk halo selamat siang Pak Jimianto oke mungkin belum terjawab Mbak Finda belum menjawab oke atau mungkin Bapak bisa tulis di kolom Q&A aja mungkin kalau misalkan ada yang mau ditanya kita tunggu dan saya coba bantu jawab juga Bapak Finda ini kan COVID nih selama ini selama COVID bagaimana pelayanan dari Teli Pak gitu kalau kita kalau pelayanan jalan terus sih Pak maksudnya sebenarnya kan COVID juga gak berarti gak ada masalah gak ada problem juga kan tetap tetap ini sih kalau misalkan ada teknikal ada masalah teknikal atau apa kita tetap jalan terus sih Pak cuma memang kita lakuin semuanya remote sih kayak gitu jadi kita telepon kita pandu atau misalkan saya sama tim akses lewat NEDES atau lewat team viewer jadi jalan terus sih Pak sebenarnya gak ada apa gak ada ini juga ada COVID bukan berarti kita berhenti juga jalan terus kalau kita kayak gitu kan Teli ini kan basisnya by desktop ya Mbak ya itu bagaimana dengan kantor-kantor yang sekarang ini WFH kantor-kantor yang WFH kalau untuk yang WFH nah walaupun kita itu desktop-based kebetulan kita itu bisa dapat remote akses kita ada akses untuk remote jadi nanti us-usernya klien-kliennya kita itu kita settingin untuk remote semua sih Pak kayak gitu jadi komputer yang di kantornya itu nyala mereka tinggal akses aja dari laptopnya mereka di rumah kayak gitu mau input info ngecek laporan kayak gitu tetap bisa kok selama WFH gitu ada gak sih Pak rencana Teli ke depan untuk online gitu mungkin ada 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 tentu saja ada atau ada fitur lain yang untuk menghubungkan menjembatani yang apa kondisi saat ini tapi nanti bisa diakses secara online tapi dengan tambahan ini itu ada gak kalau untuk sekarang sih kalau untuk dari Teli-nya untuk sekarang sih belum ya untuk rencana ke depannya ada kayak gitu tapi kalau misalkan memang Bapak dan Ibu berminat kebetulan di masterpraternya kita di Matakam InfoTech itu nyediain service untuk cloud juga kayak gitu kalau berminat bisa masterpraternya kita bisa bantu kayak gitu oh berarti ditaruh artinya ditaruh di server ya di installnya ya betul betul jadi akhirnya bisa jadi bisa diakses secara online ya mantap mantap serangan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan ke Mbak Sarfinda dan moderator kita Mas Rizky mungkin terkait dengan Teli ini mudah-mudahan makin setiap hari makin kita ulik sekecil-kecilnya makin kita menarik ya saya dulu juga awalnya tertarik sama Teli juga karena satu lihat-lihat video dulu ulik-ulik gitu ya kan kemudian komunikasi gitu ya kan mungkin banyak software yang pilihan yang Bapak Ibu juga udah familiar gitu tapi mencoba Teli juga luar biasa oke ini tadi ada pertanyaan tapi udah dijawab sama Pak Fikram atau Sambara sama Barcode dari Pak Hendri oke mungkin dari Bapak Ibu mungkin masih ada yang mau ditanyakan lagi kira-kira mungkin bisa diputer videonya kali ya Mbak Finda ya video yang tadi pertama itu oke mungkin kita nunggu berapa menit lagi nih 5 menit lagi kali ya Mas Sisiki ya boleh 5 menit atau 10-10 menit lagi kali ya boleh kita sambil nunggu juga mungkin ada yang mungkin masih mau ditanyakan mungkin gitu ya oke mungkin sambil menunggu Bapak Ibu juga bisa isi feedback formnya sekalian saya puter lagi ya untuk videonya halo saya Bima dan ini adalah pabrik saya dan saya adalah Bima dari masa depan ini juga pabrik saya loh ya ampun tagian-tagian ini bisa dicek ulang hitungan cash flow benar-benar berantakan cash flow aman terkendali dong lagi pula saya punya seseorang yang membantu saya untuk mengecek semuanya aduh saya telat pesan barang lagi kadang pesan terlalu banyak kadang malah terlalu sedikit saya tidak tahu harus pesan berapa supaya sesuai kebutuhan saya sih punya orang yang mengurus stok barang dari stok gudang saya urusan-urusan barang on time terus dong siapa sih seseorang ini? Tali Prime iya Tali Prime adalah cara praktis untuk bisa mengelola dan memahami bisnis Anda sehingga Anda bisa fokus kepada hal yang lebih penting pertumbuhan bisnis semudah itu ketika kamu beralih ke tali Prime itulah yang akan terjadi kamu beralih untuk mendapatkan yang lebih baik selamat menikmati tagian-tagian ini bisa dicek ulang hitungan cash flow benar-benar berantahkan cash flow aman terkendali dong lagi pula saya punya seseorang yang membantu saya untuk mengecek semuanya aduh saya telat pesan barang lagi kadang pesan terlalu banyak kadang malah terlalu sedikit saya tidak tahu harus pesan berapa supaya sesuai kebutuhan saya sih punya orang yang mengurus stok barang dari stok gudang saya urusan-urusan barang on time terus dong siapa sih seseorang ini? Tali Prime iya Tali Prime adalah cara praktis untuk bisa mengelola dan memahami bisnis Anda sehingga Anda bisa fokus kepada hal yang lebih penting pertumbuhan bisnis semudah itu ketika kamu beralih ke tali Prime itulah yang akan terjadi kamu beralih untuk mendapatkan yang lebih baik selamat menikmati Saya Bima Halo, saya Bima Dan ini adalah pabrik saya Dan saya adalah Bima dari masa depan Ini juga pabrik saya loh Ya ampun, tagian-tagian ini tuh bisa dicek ulang Hitungan cashflow bener-bener berantakan Cashflow, aman terkendali dong Lagipula saya punya seseorang yang membantu saya untuk mengecek semuanya Aduh, saya telah pesan barang lagi Kadang pesan terlalu banyak, kadang malah terlalu sedikit Saya tidak tahu harus pesan berapa supaya sesuai kebutuhan Saya sih punya orang yang mengurus stok barang dari stok gudang saya Urusan-urusan barang, on time terus dong Siapa sih seseorang ini? Tali Prime Iya, Tali Prime adalah cara praktis untuk bisa mengelola dan memahami bisnis Anda Sehingga Anda bisa fokus kepada hal yang lebih penting Pertemuan bisnis Semudah itu Ketika kamu berani ketali Prime Itulah yang akan terjadi Kamu berani untuk mendapatkan yang lebih baik Oke, mungkin kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi ya Mungkin Mas Rizky, mungkin bisa kita close aja kali ya untuk webinar hari ini Boleh, mungkin Mau di close aja Mbak Pindah Atau kita tunggu 5 menit lagi deh Biar 11.30 Oke, oke Sambil nunggu saya mau nambahkan informasi Buat Bapak Ibu Kita di minggu depan ada Cara free webinar lagi Silahkan Registrasi di auditor ORID Bapak Ibu yang sudah biasa Nanti kita juga ada free webinar Kita buka seribu slot Nah, biasanya kita kalau sama TNI juga buka seribu slot Nah, kita memang sempat ini masih melakukan webinar Saturday event namanya Yang langsung diadakan oleh auditor Indonesia Tapi kalau Bapak Ibu yang sudah bergabung di auditor Indonesia menjadi eksekutif member Itu juga bisa bikin acara sendiri melalui auditor Indonesia Nah, itu juga bisa gitu Nanti bagaimana mekanismenya nanti kita bisa jelaskan Nah, di minggu depan ada acara Di bulan ini kemungkinan ada acara sekitar 3 atau 4 Ada 2 acara sudah diposting Ada 2 acara lagi sebentar lagi diposting Dan mungkin juga nanti juga ada acara TNI ya Mas Rizky ya Kita lagi godok dulu tema-tema yang inline Mudah-mudahan Bapak Ibu kita bisa Bapak Ibu bisa melihat acara TNI sampai Desember nanti nih kita mau bikin kalender event Terkait dengan acara TNI Jadi bisa menurut waktu nih Minggu depan apalagi nih TNI nih gitu ya kan Ini kita lagi bicarakan sama tim Supaya Bapak Ibu bisa bebas memilih dan ini semuanya free Bapak Ibu Jadi tidak usah khawatir Mungkin itu tambahan dari saya dari auditor Indonesia Silahkan Mas Rizky Baik, terima kasih Pak Hidayat atas informasinya Menurut banget dan nanti para peserta webinar ini bisa Mengikuti terus ya Pak ya Dari rangkaian acaranya dari auditor Indonesia sendiri Seperti itu Mungkin ini ada beberapa pertanyaan Sepertinya Pak Oke dari Bapak atau Ibu Suri Dari Bapak Susana Hartanto Beliau sudah mengisi absen tetapi sertifikatnya Mungkin bisa ditunggu aja kali Pak ya Sertifikatnya ya Pak Ya Ini saya lagi cek satu-satu Tapi harusnya tidak lewat dari hari ini sih Karena ada beberapa yang di zoom tidak kemuncul namanya Jadi kita susah juga ini nama siapa Tapi yang sudah bisa keidentifikasi sudah bisa dilihat Sertifikatnya langsung di login auditor Indonesia Ini tadi feedback itu Selain juga evaluasi kita buat acara Juga untuk menghindari yang seperti ini Bahwa ada zoom yang tidak muncul namanya Kita bisa lihat di link dari feedback Tapi kita bisa pastikan Mudah-mudahan tidak akan lewat hari ini Kita langsung selesaikan biasanya Tim nanti akan selesaikan untuk mengabsen Menciklik absen Yang sudah diceklik absen akan langsung muncul di sisi kanan Kalau kemarin Bapak Ibu lihat ada acara Diklik acara di My Event di sisi kanan ini Langsung muncul sertifikatnya Tinggal di download Itu Bapak Ibu Silahkan Baik mungkin kalau dari Bapak dan Ibu Sudah tidak ada pertanyaan lagi Saya mau menginformasikan kembali Untuk mengisi link absensinya Dari yang tadi Bapak Hidayat dan Bapak Fikram Sudah bantu share Anggurannya untuk mendapatkan sertifikat Dan juga kalau Bapak dan Ibu berminat Untuk membeli atau mencoba free trial kita Produk Peli dari selama 30 hari Mungkin Bapak dan Ibu bisa mengisi link tersebut Yang sudah saya bantu share di kolom komentar Mungkin kalau sudah tidak ada lagi Bisa saya close saat ini kali ya Pak Hidayat ya Jadi nanti kita bantu follow up ke depannya Lebih lanjut dari by data tersebut kali ya Mbak Fidak bagaimana? Oh iya mungkin juga gini Bapak Ibu nanti kalau ada yang terutama Sudah menggunakan Teli Atau sudah mencoba trialnya Teli Jika ada hal-hal yang pengen dikasih Masukan terhadap Teli Jangan sungkan untuk WA atau email Bapak Ibu Bagaimanapun Teli ini kan Software basisnya dari luar ya Mungkin Bapak Ibu ada sesuatu yang mungkin Dari fitur yang penyebutannya kurang familiar Bapak Ibu boleh kasih masukan kepada kami Teli Bahwa kalau kita Teli itu terbuka ya Mbak Finda Ya betul Terutama untuk yang kawasan Indonesia Karena nanti bisa saja Bapak Ibu Karena ada beberapa istilah itu mungkin kurang pas Di sisi kita di Indonesia Mungkin kalau yang menggunakan bahasa Indonesia Kasih masukan aja Bapak Ibu Nah itu bagusnya Teli, Teli itu selalu membawa Para user itu sebagai keluarga besar Dan kita menerima masukan untuk kemajuan bersama Nah saat ini kita Teli juga lagi melakukan pencocokan lah ya Atau mensinkronisasi perpajakan Nah ini kita lagi melakukan evaluasi dengan tim Termasuk saya dan kita dengan yang di Indonesia Pak Fikram, kita lagi melakukan itu Supaya Teli bisa lebih inline ya Karena Teli ini kan dipakai di berbagai negara nih Jadi kita mau lihat itu Hal semacam itu Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir Karena dulu ada juga pertanyaan seperti itu Mana tahu ada pertanyaan nih Mbak Finda Yang belum sempat diutarakan kan gitu Kayaknya kita kasih penjelasan seperti itu Jangan khawatir Bapak Ibu Teli selalu improve Selalu berkembang Saya mengikuti Teli ini Saya lihat sungguh tim luar biasa Terus berkembang COVID begini gitu ya kan Dan di India kemarin saya Ngingetin Pak Sibu Gimana India Sekarang saya yang di WWA Pak Sibu Yang saya bilang Mudah-mudahan Indonesia nggak kayak India Itu yang saya bilang gitu Jadi kita memang merasa seperti keluarga besar ya Saling waktu India ini Kita kabar-kabar Gimana kabar di sana Sekarang waktu di Indonesia Saya tanyain sama Pak Sibu Gimana Pak Sibu Jadi mudah-mudahan COVID ini segera berakhir Kita sudah mulai agak khawatir ya Dan itu dan kawan-kawan semua Terutama yang ada di Jabodetabek Saya setiap hari mendengar Berita tidak enak gitu ya Mudah-mudahan semua di Dilundingi oleh Allah SWT Jaga diri Kemudian mudah-mudahan Cepat pulih kembali Terutama perekonomian kita Mungkin itu dari saya terakhir Mas Rizky Silahkan Nanti nggak closing-closing Kalau ngomong terus Mungkin satu lagi nih Pak Saya boleh minta izin Untuk sesi foto dulu kali Pak ya Ya silahkan Mas Silahkan Oke baik Mungkin Mbak Finda Maskernya boleh dilepas dulu sedikit Mohon izin Boleh Biar kelihatan Muka ganteng dan cantik Oke 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 baik Mungkin bisa dibantu Saya coba ya Satu Bentar Belum kelihatan Oke Satu Dua Tiga Oke Baik Baik Mungkin Mbak Finda Ada tambahan Sebelum dibantu closing Apabila Mungkin dari saya Udah cukup kali ya Untuk penjelasan hari ini ya Baik Terima kasih kepada Sekali lagi Saya ucapkan kepada Bapak dan Ibu Perserta webinar hari ini Hari ini Dan tentu saja Kepada Bapak Hidayat Kampai Sebagai founder dari Auditor Indonesia Terima kasih Pak Sudah bantu kami semua Lancarkan webinar kita hari ini Dengan tema inventory manajemen Di Teleprime Saya Rizky Apelian Anda Sebagai moderator Webinar hari ini Mohon maaf Apabila ada Salah penyebutan kata Maupun kalimat Mohon dibukakan Pintu maaf yang sebesar-besarnya Terima kasih Atas waktunya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih banyak Bapak dan Ibu Atas waktunya Terima kasih Pak Hidayat Terima kasih Selamat siang Selamat siang Terima kasih